Ya, Pemirsa masih di IDX Closing dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Chris Aperlioni selaku branch manager jasa utama kapital sekuritas. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa empat saham pilihan yang direkomendasikan di tengah pelemaran indah karga saham kabungan di sepanjang perdagakan hari ini dan juga penantian investor dari hasil pertemuan rapat The Fight ini. Dari Medco yang pertama direkomendasikan by pemirsa dengan support dan resistennya dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Ya, untuk Medco dari posisi supportnya di 1.075 resistennya hingga 1.240 jasa marga di 3.230 hingga 3.800 Bumi 175 hingga 198 dari retail ada Aces pemirsa. Tampaknya lebih direkomendasikan dengan supportnya di 550 resistennya hingga 650 dan juga direkomendasikan by. Sementara untuk ketiga saham lainnya juga direkomendasikan by. Lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Baik Pak Kris, empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Dan kita ke Medco terlebih dahulu pertimbangan merekomendasikan saham ini terutama dari sisi teknikal Pak Kris. Ya, Medco secara teknikal masih sangat uptrend ya. Sebenarnya kalau kita perhatikan IDS Energy saat ini lagi didominasi oleh sektor oil ya. Kalau diperhatikan ENERG, ESA, ELSA, Medco ini semua mengalami kenaikan dan secara trend ini cukup menarikan. Dan kalau diperhatikan juga dengan belum berakhirnya Rusia dan Ukraina di akhir tahun harusnya harga oil masih dapat terjaga dengan pemangkasan oil dari Arab Saudi nanti ya. Dan ini menjadi hal yang menarik ya kalau kita perhatikan untuk bisa entry di Medco. Penutupan hari ini di 1110, Pak, menguat di 0,45 persen level entry yang direkomendasikan sementara posisi target price terdekat untuk Medco. Ya, kalau untuk entry ya karena sekarang masih dekat area 1075 masih cukup menarik untuk bisa entry dengan area resistance terdekat atau target terdekat di 1150 ya. Target Anda untuk akhir tahun dengan skenario tadi, Rusia dan Ukraina masih terus berlanjut, Pak? Ya, kita perhatikan area target mungkin sampai akhir tahun saya kasih di area pesimis di 1240 ya, 1240 itu. Oke. Kita beralih ke sampilan kedua, jasa marga, Pak Kris. Rekomendasi Anda untuk jasa marga? Ya, jasa marga merupakan perusahaan yang cukup bagus ya. Dari sisi kinerja juga mulai mengalami peningkatan laporan keuangannya dan saya perhatikan cukup menarik menjelang akhir tahun nanti jasa marga dengan harusnya mobilitas kendaraan sudah mulai kembali normal dengan nanti akhir tahun akan banyak orang akan keluar menggunakan jalan tol dan jalan tol juga semakin panjang sekarang terhubung. Jadi menarik untuk diperhatikan area 3.000 menurut saya area cukup kurang dengan targetnya mungkin bisa ke 3.800 ya. Baik, dari charge yang saya pegang Pak Kris, jasa marga dalam sepekan terakhir lebih cendung tertekan Pak dari 3.480 hingga ke 3.300an di penutupan sesi kedua hari ini. Dari posisi tren, seperti apa untuk jasa marga? Ya, jasa marga kalau secara short term memang terlihatnya menurun. Tetapi kalau diperhatikan dari bulan Juni 2021, jasa marga ini membentuk triple bottom ya. Jadi area bottom ya, 3.200 yang disini sudah tiga kali disentuh sudah sejak tahun 2021 sehingga sekarang merupakan area yang cukup dekat dengan area yang sekuatnya. Jadi menarik untuk dilakukan spekulasi baik. Harus menunggu di 3.200 atau di current price penutupan hari ini tidak masalah Pak Kris? Karena current price di 3.300an dan 3.200 jaraknya mungkin tidak terlalu jauh, ya area sekarang cukup menarik ya karena selisih hanya sekitar 1.3 persen. Baik, selain medko dan jasa marga dari pertambangan batubara, bumi juga direkomendasikan? Ya, bumi cukup menarik kalau diperhatikan dengan adanya saling masuk. Kita lihat apakah dapat memberikan kinerja yang cukup positif. At least hutangnya bumi harusnya sudah mulai lebih lega dan menjadi, kalau kita lihat pergantian manajemen di area bumi, kalau secara tambangnya sendiri bumi masih cukup bagus. Jadi area 180 masih cukup menarik ya untuk diperhatikan. Penutupan hari ini di 181 dan tadi sempat menyentuhkan level terendahnya di 176. Dari sisi support yang mungkin bisa diwaspadai untuk bumi Pak Kris? Ya, support seperti yang tadi saya memberikan, area 175 yang sempat dekatnya. Penutupan hari ini di 185 dan tadi sempat di 176. Ketika tembus di bawah level 175, kemana arah untuk bumi? Next supportnya berada di area 158 untuk bumi. Target sampai dengan akhir tahun Pak Kris? Sorry, kenapa? Target sampai dengan akhir tahun untuk bumi? Sampai dengan akhir tahun, saya masih menarikkan di area 200-210 untuk area bumi. Baik, masih cukup lebar jika dibandingkan dengan posisi penutupan hari ini di 180-an. Kita beralih ke sampilihan yang terakhir dari retail. Tampaknya Aces lebih direkomendasikan penutupan hari ini. Menguat cukup signifikan di 4,42% dan ditutup di level 590. Analisis Anda untuk Aces? Dari sisi fundamental, kuartal ketiga juga mereka mencatatkan laba bersih, Pak Kris. Betul. Ya, kalau kita perhatikan Aces mulai ada yang membalikan arah ya. Dengan laba bersihnya cukup bagus, dengan kinerja yang kembali mulai meningkat. Dan Aces sudah terkoreksi dari 1.800-an. Sekarang hanya di area 500-an. Dan Indonesia ini merupakan area yang cukup murah ya untuk bisa mulai untuk membeli Aces. Dan kalau diperhatikan juga secara deviden, Aces juga tidak kalah. Di area sekarang masih dapat mungkin sekitar 4-6% deviden untuk nanti di tahun depan kebagiannya. Jadi sekarang menurut saya area yang cukup menarik untuk mulai akumulasi sama Aces. Dengan target price terdekat, Pak Kris? Kenapa, Mas? Dengan target price terdekat untuk Aces? Target price di area 660 ya tadi. Baik. Penutupan hari ini masih di 590, menguat di 4,42%. Dan memang secara yard to date di Sam Aces lebih cendung turun. Pemirsa di Januari masih bergerak di 1.300-an. Di perdagangan hari ini dibergerak di 500-an. Hampir 50% terpangkas dari posisi perdagangan di bulan Januari di 2022. Empat sampilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Kris, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk ini, Pak Kris. Saya akan coba bahas saham BDMN terlebih dahulu, Pak Kris. Hari ini tampaknya mengalami autor Jack Bawah. Dan kebetulan ada beberapa penanya yang menanyakan saham ini. Yang pertama, saya akan coba sapa? Bapak Okto, ini dari Papua. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. BDMN sudah ambil posisi di 3.270. Selanjutnya, BDMN juga ditanyakan. Saya akan coba cek terlebih dahulu. Dengan Bapak Sihotang dari Medan ini, menanyakan saham BDMN sudah punya di 3.400. Dengan autor Jack Bawah hari ini, potensi kenaikan. Sampai dengan akhir perkara ini, peluangnya seperti apa? BDMN sendiri kalau kita lihat sudah sekitar 6 hari berturut-turut mengalami koreksi. Jadi, harusnya biasanya akan ada pantulan terlebih dahulu. Perhatikan area supportnya sekarang itu berada di area 3.000. Jadi, kalau nanti pantul, mungkin akan ada pantulan bisa ke 3.200-an untuk pulveriknya. Nah, resistance 3.260 nanti ini yang jadi penting. Kalau tidak menembus, mengalami penurunan kembali, ini bisa consider untuk sell off track terlebih dahulu. Karena kalau diperhatikan, daya sell-nya masih cukup besar. Meskipun potensinya loss begitu, tadi ada yang ada di posisi 3.200-an dan juga ada di posisi 3.400, Pak Chris. Ya, karena peningkatan bank dana mon ini juga sangat signifikan. Kan ya, sejak awal bulan kemarin dari 2.500 lalu kencang meningkat sampai 3.800-an dan takutnya nanti kembali akan di harga 2.500-an kembali. Karena kan kemarin efek naik dana mon karena isu akusisi. Dan itu juga kita belum dapat konfirmasi apakah tetap lanjut atau tidak. Jadi, sebaiknya menjaga resiko terlebih dahulu lebih baik daripada mengharap. Bisa diulang, Pak, support-nya tadi yang bisa diperhatikan, yang diwaspadai? Bank dan mon support terdekat di area 3.000 ya. Hari ini juga tidak terjadi auto-reject. Ada pantulan di akhir. Jadi, semoga besok ada pantulan terlebih dahulu. Oke, Bapak Okto dari Papua dan juga Bapak Siahutang dari Medan hanya angkut di BDMN. Level support yang bisa diperhatikan karena ada potensi BDMN untuk menyentuh ke level 2.500-an. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Masih banyak pertanyaan. Kita ke Surakarta terlebih dahulu ada Bapak Fahrul. Terima kasih sudah bergabung. Menanyakan saham Astra International. Dan hari ini tampaknya juga menjadi pemberat bagi indek harga saham kabungan. Sudah punya di harga average, Pak, di 6.400. Bagaimana untuk jangka pendek? Dan sampai dengan akhir tahun ini. Hari ini tertekan di 2,28. Ditutup di 6,425, Pak Kris. Ya, secara jangka pendek Astra mungkin masih dapat turunnya. Tapi resiko turunnya mungkin sudah cukup terbatas. Mungkin area 6.200, area bottoming di Astra. Tapi menarik karena bisa mulai akumulasi. Karena saya melihat Astra secara valuasi harusnya berada pada area 8.000 ya. Jadi mungkin bisa di home ke midterm, to long term di Astra. 6.400 masih aman tidak, Pak Kris? 6.400 masih cukup aman. Karena 6.200 masih bisa di average atau beli berkala ya. Sampai 6.200 itu masih saya rekomendasi. Oke, selanjutnya ada Faras Handayani dari Jakarta. Tolong review saham UNTR untuk bulan depan. Sudah ambil posisi di 31.900. Apakah masih bisa di hold tidak? Oke, untuk batubara sendiri menurut saya mulai area sal. Karena sekarang kita tahu semua orang berpikiran di akhir tahun batubaranya terjadi juga. Dan justru ini merupakan area yang tepat untuk mulai mendistribusikan keuntungan yang sudah ada. Jadi takutnya nanti kalau sudah batubaranya turun, ya harganya sudah kembali turun. Karena semua orang mengekspektasikan after nanti akhir tahun selesai mesin dingin, ya harga batubara akan turun. Tapi untuk Handayani dari Jakarta sudah ambil posisi di 31.000 Pak Chris, hampir 32.000. 31.900 loss sebenarnya. Kalau menurut saya better keluar terlebih dahulu. Kalaupun memang nanti menarik untuk masuk lagi di UNTR, ya rumpu pullbacknya ya. Karena sekarang baru break dan sellernya masih cukup tinggi. Baik, selanjutnya ada Bapak Denny dari Kendari. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Mau tanya saham ESA sudah punya di level 1.055. Target price dan peluangnya seperti apa? Biasa selama harga oilnya terjaga dan natural gasnya mulai masih terjaga, ini emitter energinya masih ditopang oleh kenaikan dari minyak-minyakan. Jadi cukup menarik. Perhatikan area supportnya sekarang di area 1.045. Dengan persismen terdekat itu di area 1.210. Oke, penutupan hari ini di 1.095 melemah di 1.35%. Selanjutnya Ibu Liana dari Surabaya untuk Bumi. Tadi juga sempat kita singgung. Saya beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Ibu Jenny nih. Untuk tekim sampai di akhir tahun bisa diperkiraan naik sampai harga berapa ini? Ya, tekim masih diharapkan naik sampai ke area 9.000 ya, sampai ke akhir tahun. Karena harga basic material kalau diperhatikan yang naik busul semen-semenan, TKI, MNKP. Jadi lebih ke basic material yang bahan baku-bahan baku seperti ini yang cukup menarik dibandingkan ke tabang basic material. Baik, penutupan hari ini di 8.075 menguat di 5.56%. Masih ada target price ke 9.000-an. Selanjutnya Bapak Chandra Gunawan dari Surabaya untuk MTEK Pak, 16.50. Besok peluangnya seperti apa? Oke, untuk setor energi sendiri mungkin selama 1-2 bulan ini mungkin sampai akhir tahun tidak terlalu signifikan ya naiknya. Mungkin masih akan sideways bolak-balik pada area 1.750 sampai area bottom di area 1.500-an. Jadi kalau bermain MTEK, kalau home MTEK mungkin bisa melakukan trade short term bolak-balik seperti itu dulu. Karena secara fundamental dengan tingkat sekubungan yang terus meningkat kurang baik bagi sektor teknologi. Baik, selanjutnya ada Lestari dari Jakarta. Bank Digital ini Pak, Arto sudah punya di Rp14.100. Oke, kalau punya di Rp14.100, saya nggak tahu ini Arto masih masuk pada fase downtrend, baik itu long term atau medium term. So, berarti penurunannya masih cukup kuat, jadi jangan buru-buru melakukan average down. Kalau sell mungkin sudah terlalu jauh, tapi nanti kalau ada pembalikan arah dari downtrend menjadi uptrend, mungkin bisa lakukan average down. Di Rp48.000 direkomendasikan tidak Pak Chris untuk average down? Untuk saat ini masih belum ya. Karena nanti ketika dokter naikin suku bunga, tentu akan menjadi sentimen negatif bagi sektor digital. Terakhir, singkat saja ada Robby dari Jakarta, SMGR. Mau beli direkomendasikan tidak Pak Chris? SMGR cukup menarik. Seperti tadi yang saya katakan, basic material masih cukup bagus dengan area sekarang support di area Rp7.900. Dengan target saya SMGR, kalau dengan kinerja yang cukup bagus, balik ke area Rp7.000 ya. Baik, ada Bapak Robby dari Jakarta. Tampaknya sekaligus mengakhir kebersamaan kita Pak Chris. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain yang kami mohon maaf dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama diperdagakan hari selanjutnya. Pak Chris, terima kasih. Terima kasih sehat selalu Pak. Ya, terima kasih Mas. Baik, ada Bapak Chris Haperliani selaku branch manager jasa utama kapital sekuritas. Akhirnya, saya David Sun Oval dan seluruh kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih sehat selalu Pak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!